selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya gunakan mysql karena nanti anda akan mendapatkan pemrograman web yang pastinya akan selalu menggunakan database mysql jadi sebelum kita menggunakan database nya terlebih dahulu kita aktifkan dulu untuk servernya jadi kita disini ada beberapa server yang dipakai silahkan anda bisa pilih salah satu yang anda memiliki servernya jadi server ini untuk bisa menjalankan browser dari mysql disini ada warm, ada sam, ada was untuk saya menggunakan sam, saya pakai sam untuk servernya kita aktifkan dulu servernya yang belum memiliki bisa nginstal dulu kalau was itu portable yang belum nginstalnya tinggal jelaskan saja di install langsung saja saya input sam yang sudah muncul disini anda klik sam kontrol panelnya nah disini kalau posisinya stop ini berarti sudah aktif masih aktif kalau posisinya begini berarti tidak aktif jadi ini kita aktifkan dulu kita klik startnya nah ini kalau posisi seperti ini berarti sudah aktif oke gitu ya jadi anda aktifkan dulu servernya selalu itu baru masuk browsernya nah browsernya disini juga ada macam-macam ada apa 5V ya ada mungkin ada Opera atau mungkin ada Internet Explorer nah disini kita gunakan saja untuk browsernya kita pakai saya pakai Chrome ya jadi waktunya saya Chrome saya aktifkan Chromenya nah disini langsung saja saya ketikkan php.myadmin saya beli salah satu adres yang sudah aktif di sini ya dikit saja nah disini ada beberapa data piece yang di sebelah kanan ya sebelah kiri di sebelah kanan ini ada beberapa tab ya yang digunakan untuk mengolah data kalau kita kita sebelumnya membawa dulu data piece atau kita gunakan salah satu data piece yang sudah ada disitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita gunakan kita gunakan saja data piece yang sudah ada langsung kita buat contoh tabel atau mungkin sebelumnya kita buat data piece dulu ya mungkin ada yang sebelum tahu cara membuat data piece dengan menggunakan mysql untuk membuat data piece dengan menggunakan mysql klik aja new disini kemudian anda katakan nama data piece misalkan kita kasih iment setelah 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 � 갖 partisan EL aktaren setelah kalau sudah pilih create ini akan muncul disini ya worksheet kalau sudah kita akan buat tabel kita aktifkan worksheetnya ini kemudian kita gunakan tabnya ini untuk perintah skillnya masih ingat perintah untuk membuat tabel apa masih ingat perintah untuk membuat tabel terima kasih 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 Tidak, sebenarnya adalah kertepel. Jadi, sebenarnya adalah kertepel. Terima kasih. 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 file index untuk ms dengan nama file index in1 nama file index berdasarkan nimbia sekarang kita akan mengambil data selamat menikmati terima kasih ini input data terdiri dari name, nama, alamat dan jurusan kita masuk misalnya kita input lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 tabelnya tadi, tabel mahasiswa tadi, disini anda kasih pentah create table nanti anda lihat hasilnya ya, kemudian nanti anda kasih pentah-pentah untuk menambah data input data nanti akan muncul disini kalau kita input data yang hanya tadi ini, sudah nama itu harus kita sebutkan nama file nya ya, jadi kita hanya input data nama satchi, nama satchi selamat menikmati 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 jadi ini sudah menambahkan nama filenya kemudian datanya jadi yang muncul hanya ini sudah menambahkan nama saja yang alamat dan jurusan kosong oke ada yang tanyakan sampai sini bisa dipahami ya dari beberapa perintah yang sudah dijalankan terrekam disini oke silahkan saya kasih waktu 5 menit selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.